Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, sekitar lima puluhan bangunan liar berbagai bentuk dan ukuran yang berderet hingga satu kilometer di tepi sungai berantah sisi Jalan Baratajaya 17 Surabaya Kamis 20 September lalu ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Satpol PP Kota Surabaya dan dibantu oleh BPB Linmas, Satuan Anggota Polresa Besurabaya dan TNI Kegiatan penertiban ini merupakan permintaan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS berantas yang tersosialisasi melalui penertiban bangunan liar sejak akhir 2016 Kegiatan penertiban bangunan liar berlangsung kondusif meskipun berdampak pada kelancaran arus lalu lintas sebagai akses untuk puluhan dam terk dan beberapa alat berat seperti ekskavator untuk memindahkan berbagai puing dan material runtuhan bangunan dari lokasi Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Pemerintah Kota Surabaya membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil JPNS tahun 2018 dengan total jumlah yang dibutuhkan mencapai 442 formasi mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga honorer Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat BKD Kota Surabaya, Mia Santidewi dari jumlah total itu 344 formasi untuk tenaga pendidikan, 49 formasi untuk tenaga kesehatan, 32 formasi untuk tenaga teknis, dan 17 formasi untuk tenaga honorer Jika tidak ada perubahan, rencana pendaftaran dibuka tanggal 26 September 2018 secara serentak di Jawa Timur Menurutnya, pendaftaran penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya akan dibuka selama 15 hari kerja dan bagi warga yang ingin mengetahui informasi ini, dapat membuka website di http.2.surabaya.go.id Ditambahkan bahwa alur pendaftaran CPNS tahun 2018 akan dilakukan secara online dan selanjutnya, para peserta mengikuti seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang Beberapa di antaranya menggunakan sistem komputer assistive test atau CAT Dari sisi sarana dan prasarana, Pemkot Surabaya merencanakan persiapan tes CPNS berlokasi di gelanggang olahraga 10 November dengan fasilitas 225 unit komputer Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Sri Risma Harimi, wali kota Surabaya, mengatakan bahwa dirinya masih belum mengetahui jika namanya masuk dalam daftar tim kampanye daerah bersama sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Timur lainnya yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah atau korwil kampanye pemenangan Capres dan Jawapres Jokowi Ma'aruf pada pemilihan presiden 2019 dikatakan di hadapan sejumlah wartawan saat berada di ruang kerjanya pada 20 September kemarin bahwa dirinya belum mengetahui hal ini termasuk belum menerima surat perintah atau surat tugas sebagai korwil Surabaya meski sebelumnya juga pernah ditunjuk sebagai juru kampanye menurutnya, jika memang demikian, maka seperti sebelumnya dirinya kemungkinan akan mengajukan cuti atau mengambil waktu pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu ketika melakukan tugas sebagai juru kampanye aku belum tahu, cuman baru tahu dari teman-teman aku belum tahu, kalau aku diminta jadi juru kamp ya udah tak kasih dataku, kan harus datanya KTP itu udah tak kasih, cuman yang ini baru tahu tapi ya kan kalau Surabaya ya memang aku siap di perintah jalan jadi A itu bicara di depan tapi kalau yang B itu supporting kalau nggak salah terus yang C itu bantu, dorong ya aku cuti ya kemarin kan aku juga gitu ke luar daerah tapi rata-rata itu Sabtu Minggu jadi aku nggak perlu cuti tapi aku mesti buat izin aku tetap mesti mengajukan izin berusnya gambaran bagaimana bisa memenangkan di Surabaya? punya lah gimana bunda kasihan ya? nah sih ya meskipun belum belum penuh 5 tahun tapi kan udah kerja jadi kan tidak kalau dulu nol sama sekali kan startnya mulai kapan? nanti kalau ada surat perintah kan aku belum ada surat tugas nanti pasti ada surat perintah ke aku untuk misalkan aku kampanye apa-apa iya ya aku nggak akan bisa ngomong kalau nggak ada surat perintah itu kalau itu berada di media ya aku belum terima nanti kan tanggal 23 mulai ini undangannya kan jauh sebelum itu kan karena kan memang melekat tugasku jadi balik kota kan nggak bisa makanya biasanya ngambil Sabtu Minggu aku belum dapet tugas nanti kan itu ada pajak detailnya kan bu ketika masa cuti nanti apapun yang di delegasikan kepadaku? nggak biasanya aku Sabtu Minggu kok cuman aku biasanya memang minta izin meskipun sebetulnya Sabtu Minggu nggak perlu izin makanya tergantung tugasnya biasanya dibantu juga menguruskan kalau izin-izin gitu yang di provinsi kan misalkan Bapak Gubernur gitu kan itu dibantu untuk proses perizinannya biasanya kalau itu di luar Sabtu Minggu sahabat sonora informasi dari sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa sebanyak 30 bupati dan wali kota di Jawa Timur masuk dalam tim kampanye daerah atau TKD Caperes dan Jawapres Jokowi Ma'aruf Amin untuk wilayah Jawa Timur mereka ditunjuk sebagai koordinator wilayah atau korwil kampanye untuk pemenangan di daerah dan wilayah masing-masing beberapa nama yang disebut mulai dari wali kota Surabaya Teririsma Harini Bupati Sidoarjo Saiful Ila Bupati Gersik Sambari Halim dan beberapa kepala daerah lainnya Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora 17 September lalu Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur kembali merilis perkembangan ekspor impor Jawa Timur selama Agustus 2018 Nilai ekspor Jawa Timur selama Agustus 2018 tercatat mencapai 1,869 miliar USD atau turun 0,07% dibandingkan Juli 2018 atau mengalami penurunan 3,99% jika dibandingkan Agustus 2017 sementara untuk nilai impor Jawa Timur selama Agustus 2018 mencapai 2,90 miliar USD atau turun 22,16% jika dibandingkan Juli 2018 dan angka ini mengalami kenaikan 24,77% jika dibandingkan Agustus 2017 Dikatakan oleh Kepala Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Satrio Wibowo saat merilis berita resmi statistik di kantor BPS Jawa Timur Senin lalu bahwa penurunan nilai ekspor selama Agustus 2018 terjadi karena nilai ekspor pada sektor non-migas turun meskipun ekspor migas meningkat Selain itu, neraja perdagangan Jawa Timur selama Agustus 2018 masih mengalami defisit hingga 334,35 juta USD akibat selisih perdagangan yang negatif pada sektor migas dan non-migas Nilai ekspor Agustus 2018 Jawa Timur mencapai 1,869,08 juta USD turun jika dibandingkan dengan bulan Juli 2018 yaitu turun 0,07% tetapi kalau kita bandingkan terhadap Agustus 2017 penurunannya lebih besar yaitu turun 3,99% penurunan ekspor bulan Agustus disebabkan karena turunnya ekspor memikat sebesar 4,17% dari 1,796,59 juta USD pada bulan Juli turun menjadi 1,721,74 juta USD pada bulan Agustus kita lanjutkan perkembangan impor impor bulan Agustus mencapai 2,203,43 juta USD atau turun 22,16% sekarang kita lihat neraja perdagangan pada bulan Agustus neraja perdagangan kita masih defisit sebesar 333,35 juta USD disebabkan impor kita sebesar 2,203 miliar USD sedangkan ekspor kita hanya 1,869 miliar USD jadi migas defisit 182,84 juta USD non-migas 151,52 juta USD secara total bulan Agustus defisit 334,35 juta USD sahabat sonora, golongan barang utama ekspor non-migas selama Agustus 2018 di Jawa Timur ditempati oleh perhiasan atau permata mencapai 239,30 juta USD diikuti tembaga 137,67 juta USD dan kayu serta barang dari kayu mencapai 132,82 juta USD sementara itu, Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar dan kemudian kawasan Uni Eropa selama Januari hingga Agustus 2018 Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan sahabat sonora selasa lalu telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum atau APH dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi di Jawa Timur dikatakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyu Ningsih melalui sambutannya saat di Gedung Negara Geraha di Surabaya bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan contoh perubahan dan terobosan baru dalam proses hukum administrasi dan penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, melalui perjanjian kerjasama ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah korupsi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan daerah dan kepala daerah di Jawa Timur yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK sekaligus menjadi deteksi dini terhadap permasalahan-permasalahan di daerah pelaksanaan perjalan kerjasama ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah korupsi mengingat sampai dengan saat ini kita masih melihat dan mendengar adanya penyelenggara pemerintahan daerah atau bahkan kepala daerah tersendiri yang masih terkena OTT untuk itu saya berharap isi dan makna PKS ini agar segera dikomunikasikan di seluruh jajaran pemerintah daerah agar kepala daerah dan jajarannya betul-betul mematuhi aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan komitmen bersama seluruh pihak pelaksanaan perjalanan kerjasama ini dapat berjalan efektif di lingkungan pemerintah daerah sejauh timur kepada para kepala daerah dengan adanya koordinasi ini maka tugas dan tanggung jawab infektora daerah menjadi semakin berat disamping harus melakukan tisi pengawasan inspektora juga harus melakukan tugas-tugas mandatori sesuai permendakri 38 tahun 2018 tentang pedopan pengusunan APTD tahun anggaran 2019 inspektora daerah juga harus mengawal daerah untuk mendapatkan OPWPT dan penguatan perang api akan dapat menjalankan fungsi sebagai early warning system yang harus dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah sahabat sonora di kesempatan yang sama Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari perjanjian kerjasama ini semua dugaan penyimpangan kebijakan akan ditangani aparat pengawas internal pemerintah lebih dulu untuk mengklasifikasi masalah jika kesalahan administrasi maka tidak dilanjutkan ke ranah pidana sehingga kekhawatiran para kepala daerah terkait adanya potensi kriminalisasi kebijakan di lingkungan pemerintah akan berkurang yang berdampak pada penyerapan dan pemanfaatan APTD Telah Anda ikuti Reportas Sonora dalam sepekan PEMBICARA 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 PEMBICARA